Jodoh Raja Wali, Jilip 39. Empat orang dari Imkan Gerwoke itu tentu saja hanya mempergunakan pakaian dan sikap sederhana untuk pamer belaka. Biarpun tidak kelihatan demikian, namun seolah-olah mereka itu berkawak-kawak, lihat nih. Aku adalah orang sederhana, lain daripada yang lain. Aku bukan orang biasa. Aku sederhana dan baik, suci dan sebagainya. Ketika mendengar teguran tuaku mereka, Gowoke dan Suoke menjadi merah mukanya, akan tetapi pada saat itu, Jioke Kui Bin Nilo Nilo sudah berkata dengan suaranya yang nyaring melengking, Hai, tuaku. Yang mendekati ilmu mu hanya aku saja, marilah kita berlomba mempermainkan dua orang iblis ini. Hem, kau boleh lihat, Jiboi. Dua ekor kera ini boleh kita jadikan alat percobaan. Memang menggelikan sekali mereka itu. Jioke Kui Bin Nilo Nilo yang memakai topeng tengkorak dan lebih mirip iblis daripada manusia itu paling suka menamakan orang lain iblis, dan sebaliknya Tua Oke Suloti yang mukanya benar-benar mirip kera itu paling suka memaki orang lain monyet. Demikianlah watak dan sifatnya orang-orang yang tidak pernah mau mengenal diri sendiri. Kalau saja mereka itu, seperti kita, mau pula untuk belajar hidup setiap hari, belajar mengerti hidup dengan mengamati diri sendiri, mengenal diri sendiri setiap saat, maka kiranya mereka tidak akan mencela dan memaki orang lain. Kalau kita mencela orang lain, ini sudah pasti terjadi karena kita menganggap diri sendiri sebagai orang baik, setidaknya lebih baik daripada dia yang kita cela. Akan tetapi benarkah demikian? Mari kita bercermin setiap hari, bukan hanya bercermin untuk melihat wajah kita setiap hari, melainkan terutama sekali bercermin setiap saat dengan mengamati diri sendiri dalam hubungan kita setiap hari dengan orang lain atau dengan benda, dengan pikiran dan apa saja, yaitu mengamati setiap saat segala macam pikiran kita, perasaan kita, gerak-gerak kita lahir batin. Bukan mengendalikan diri sendiri. Bukan mengoreksi diri sendiri, bukan mencari kesalahan diri sendiri, karena semua itu merupakan bentuk-bentuk perlawanan dan pemaksaan belaka yang akhirnya ternyata adalah permainan pikiran yang berpamrih menghendaki sesuatu yang lebih. Mengamati saja, memandang saja, dengan penuh perhatian, tanpa mencela atau memuji, tanpa pamrih sama sekali. Dapatkah? Tiba-tiba Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo dan Twa Oke Suloti bergerak hampir bersamaan, meloncat ke depan dan ketika kedua orang ini menggerakkan tangan ke depan, Go Oke dan Su Oke terpaksa minggir dan melompat ke belakang karena ada suara angin mencicit keluar dari gerakan mereka berdua itu. Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi yang tadi dipermainkan oleh Ngero Oke dan Su Oke, kini tiba-tiba merasa ada angin menyambar dasyat. Keduanya cepat membalik dan berusaha menangkis dengan pengerahan tenaga Sinkang, akan tetapi tiba-tiba saja tangan mereka yang menangkis itu seperti lumpuh dan tanpa mereka ketahui bagaimana caranya, tahu-tahu tengkuk mereka telah dipegang dan tubuh mereka telah diangkat ke atas lalu dilontarkan. J Oke menangkap Hek Tiaw Lomo dan melontarkan kakek raksasa itu ke arah Twa Oke, sebaliknya Twa Oke telah mencengkeram tengkuk Hek Hawel Alokawi dan kini melontarkan tubuh kakek ini ke arah J Oke. J Oke menerima tubuh Hek Hawel Alokawi, memandang wajah kakek ini sambil berkata, wajahmu tidak buruk padahal wajah Hek Hawel Alokawi seperti tengkorak hidup. Agaknya karena mirip tengkorak itulah maka dia dipuji, akan tetapi tahu-tahu tubuh kakek ini sudah melayang lagi ke udara, berbareng dengan tubuh Hek Tiaw Lomo yang juga melayang kembali ke arah J Oke. Demikianlah, dua orang pertama dan kedua dari Imkan Gero Oke itu telah mempermainkan tubuh Hek Tiaw Lomo beserta Hek Hawel Alokawi seperti dua orang anak kecil bermain bola saling mengoparkan tanpa dua orang kakek iblis itu mampu melawan. Tentu saja dua orang kakek iblis yang berkepandaian tinggi itu berusaha melawan, akan tetapi setiap kali mereka menggerakkan tangan untuk memukul, lengan mereka menjadi lumpuh karena mereka jauh kalah cepat, lebih dulu ditotok lumpuh untuk beberapa menit lamanya dan dilontar-lontarkan di antara dua orang manusia aneh itu. Tentu saja dua orang kakek itu marah bukan main, marah, penasaran dan merasa terhina dan malu sekali. Akan tetapi dalam adu ilmu secara aneh ini nampak betapa J Oke masih kalah setingkat, buktinya, tubuh dua orang kakek iblis itu lebih gencar melayang ke arah J Oke sehingga nenek ini menjadi kewalahan. Baru saja dia melontarkan tubuh seorang kakek kembali kepada TWA Oke, tubuh kakek kedua sudah datang menyambar, dan sambaran itu makin lama makin berat terasa olehnya, tanda bahwa TWA Oke menambah tenaga lontarannya. Ah, TWA ko dan Cici, harap suka hentikan main-main itu tiba-tiba terdengar suara orang berseru keras dan kaget. Mereka itu adalah pembantu-pembantu kita sendiri. Haha, SEM ko telah mengkhawatirkan orang-orangnya terdengar si gendut pendek So Oke tertawa. Akan tetapi mendengar suara Koksu Nepal ini, dua orang yang sedang bermain-main itu lalu melontarkan tubuh dua orang kakek itu ke arah Ban HW Asangjin. Koksu Nepal ini mengebutkan kedua tangannya dan tubuh dua orang kakek itu meluncur turun ke atas tanah. Setelah kini tidak tertotok lagi, Hek Tiaw Lomo dan Hek HW Alokawei berseru keras, berjungkir balik dan turun ke atas tanah dalam keadaan berdiri dan tidak terbanting. Mereka memandang kepada TWA Oke dan JOK dengan meti marah, kemudian mereka mengeluarkan suara menggereng dan siap untuk menerjang maju. Sudahlah, Lomo dan Lokawei. Mereka ini adalah saudara-saudaraku sendiri Koksu ini berkata kepada dua orang pembantu itu. Mereka itu menghina kami berkata Hek Tiaw Lomo dengan marah. Tidak ada orang boleh mempermainkan kami seperti itu Hek HW Alokawei juga berkata dengan geram. Sudahlah, dua orang kakekku ini memang gemar bermain-main dan andai kata mereka tidak tahu bahwa kalian adalah orang-orang sendiri, Apakah kalian kira saat ini kalian masih dapat hidup? Kata pula Ban HW Asenjin dengan suara sungguh-sungguh. Dua orang kakek iblis itu terpaksa membenarkan pendapat ini karena kalau mereka tadi menghendaki, dua orang itu tentu sudah dapat membunuh mereka berdua dengan amat mudahnya. Diam-diam mereka bergidik menyaksikan kehebatan ilmu kepandayan empat orang di antara Ngo Oke itu. Ahaha, Koksu yang mulia, sungguh tidak melanggar janji. Sayangnya masih ada orang-orang yang mengintai kami, apakah Koksu sengaja menyambut kami dengan metu-metu yang menyelidik? Tanya TWA Oke Suloti, suaranya masih halus seperti tadi. Hehehe, agaknya Koksu sudah kurang percaya kepada kita, Tua Kokata Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo sambil tertawa. Koksu Nepal itu mengerutkan alisnya dan mengelus jenggotnya. Hem, hem, mengapa Tua Ko dan Ji Chi menyebut Koksu kepadaku? Tidak seperti Sute dan Ngo Te yang masih bersikap biasa. Hahaha, mungkin karena pakaianmu, Senko kata Su Oke sambil bergelak tertawa, sedangkan Go Oke hanya berdiri dalam saja dengan muka muram dan mulut cemberut seperti orang ngambek. Pakaianku, mengapa? Ah, pakaian mewah ini? Tentu saja aku harus menyesuaikan diri dengan kedudukanku. Hendaknya Tua Ko dan Ji Chi ingat bahwa aku adalah Koksu, yang memimpin negara yang rakyatnya berjuta orang. Aku harus dapat menjaga nama dan kehormatan. Lalu bagaimana dengan metu-metu yang mengintai itu? Tanya pula TWA Oke, masih halus suaranya akan tetapi jelas nampak tidak senang. Metu-metu yang mana yang Tua Ko maksudkan? Aku datang, tidak tahu tentang metu-meta, tanya Ban Hwe Asangjin. Hei hei, kalau begitu bukan metu-metu yang dipasang oleh Sente, Tua Ko kata Ji Oke. Aku tidak melihat orang lain kata Su Oke. Tua Ko dan Ji Chi liai, aku pun tidak melihat orang kata Ngo Oke, kini dia pun tertarik dan menoleh ke kanan-kiri, mencari-cari dan membuka kedua matanya yang sipit dan seperti mau tidur terus saja itu. Hei hei, Tua Ko, kalau begitu mari kita sekali lagi bertanding ilmu, siapa yang dapat merobohkan metu-metu itu lebih dulu, dia lebih hunggul kata Ji Oke dan nenek yang tidak peduli akan segala kecurangan ini sudah mendahului, tiba-tiba saja tangannya bergerak dan terdengar suara mencicit ketika jari telunjuk tangannya menyambar hawa dingin ke arah semak-semak. Tua Oke Suloti juga sudah bergerak, tangan kanannya mendorong ke arah sebatang pohon. Krak! Biarpun kakek bermuka gorila itu bergerak belakangan, tetapi akibat hantamannya telah lebih dulu mengenai sasaran dan pohon itu roboh. Dari balik pohon itu berkelebat bayangan orang yang cepat bukan main dan dengan kibasan lengan bajunya, bayangan itu telah dapat menangkis tenaga dasyat yang dilepas oleh Tua Oke Suloti tadi. Bahkan kini bayangan itu mencelat ke belakang semak-semak yang diserang oleh pukulan jarak jauh dengan ilmu mukjijat kiamci, jari pedang, dari nenek bertopeng tengkorak itu. Sia Ept. Kabang ranting dan daun semak-semak itu berhamburan, akan tetapi tubuh siangin telah didorong sampai terguling-guling oleh Tian Li sehingga darah ini terbebas dari maut. Kiranya sejak tadi Tian Li dan siangin telah tiba di tempat itu dan diam-diam mereka melakukan pengintaian dengan hati-hati sekali. Orang-orang seperti Hak Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi, juga yang lebih lihai lagi seperti Gero Oke dan Su Oke, tidak melihat tempat persembunyian mereka. Ban Hawe Asenjin juga tidak melihat karena memang kakek botak ini baru tiba, tetapi ternyata Tua Oke dan Gio Oke dapat mengetahuinya. Hal ini saja sudah membuktikan, alangkah lihainya orang pertama dan orang kedua dari Imkan Gero Oke itu. Serangan kedua orang itu memang hebat bukan main karena mereka tadi menyerang untuk membunuh dan karena mereka memergunakan serangan itu untuk menguji kepandayan masing-masing antara orang pertama dan orang kedua, tentu saja mereka telah mengerahkan tenaga agar lebih dulu merobohkan lawan. Akan tetapi siapa kira, serangan mereka keduanya tidak berhasil dan kini muncullah seorang pernuda yang gagah dan tampan sekali bersama seorang darah yang amat cantik jelita dari dua tempat yang mereka serang tadi, berdiri berdampingan dengan gagah perkasa dan penuh keberanian. Diam-diam Hak Tiaw Lomo dan Hak Hawe Alokawi yang mengenal Tian Li terkejut sekali. Mereka maklum akan kelihainan pemuda putra pendekar super sakti dari Pulau Es itu, akan tetapi karena mereka masih merasa mendongkol kepada empat orang dari Imkan Gero Oke, maka mereka diam saja, hendak melihat apa yang selanjutnya akan terjadi. Di lain pihak, Tian Li juga kaget sekali ketika mengenal orang-orang yang amat lihai itu. Dia sudah mengenal Hak Tiaw Lomo dan Hak Hawe Alokawi, akan tetapi dua orang kakek iblis ini tidak membuat diajari. Hanya ketika mengenal Ban Hawe Aseng Gin, diam-diam dia merasa khawatir akan keselamatan siangin karena dia tahu betapa lihainya Koks Unepal ini. Dan biarpun dia belum mengenal empat orang aneh yang lain itu, namun dari gerakan-gerakan mereka tadi saja dia sudah tahu bahwa mereka itu pun merupakan lawan-lawan yang amat tangguh. Sementara itu, Gowoke Toat Beng Sian Su yang sejak tadi diam saja dan seperti orang mengantuk atau orang ngurung dan ngambek, tiba-tiba kini membelalakan matanya yang sipit, memandang kepada siangin dan seketika mulutnya mengeluarkan air liur yang keluar dari ujung kiri mulutnya, hampir menetes turun akan tetapi sudah cepat disedotnya kembali ke dalam mulutnya. Dia mulai menyeringai, kemudian dia berkata, berikan kuku ibu jarimu kepada aku. Dan tiba-tiba saja dia sudah menubruk dengan gerakan mengejutkan ke arah siangin. Karena langkahnya panjang, dan lengannya yang panjang sudah menyambar hendak menangkap tangan siangin, maka gerakannya itu cepat bukan main dan hampir saja lengan darah itu dapat ditangkapnya. Ih siangin menjerit dan tubuhnya mencelat ke belakang dengan hati penuh jijik melihat orang jangkung ini. Akan tetapi Gowoke yang melihat betapa sambarannya yang pertama dapat dilakan, tahu bahwa darah yang luar biasa cantiknya itu ternyata memiliki kepandayan yang boleh juga, sudah menerjang lagi, kini kedua lengannya yang panjang itu seperti sepasang capit kepiting menyerang dari atas, tinggi sekali dan kedua tangannya menyambar turun ke bawah, dari kanan-kiri menutup semua jalan lari dari siangin. Teng siangin adalah murid terkasih dari si Tianho Atsu, maka selain ilmu sihir, tentu saja dia banyak mewarisi ilmu silat tinggi yang lihai dari gurunya itu. Menghadapi serangan yang amat aneh dan dasyat ini, dia terkejut akan tetapi tidak menjadi gugup. Payungnya sudah menyambar dan tubuhnya bergerak cepat, dia sudah mengelak dari sambaran tangan kiri, payungnya menangkis tangan kanan lawan dan secepat kilat dia balas menyerang dengan tendangan soan hang T.W.I. Duh! Biarpun payung di tangan siangin membalik, namun tangan kanan kakek jangkung itu dapat tertangkis dan sekarang secara tiba-tiba saja kaki yang kecil mungil itu telah menyambar ke arah pusar Gouoke. Betapapun lihainya Gouoke Toat Beng Siansu, akan tetapi dia tidak mau coba-coba menerima tendangan yang jelas dilakukan dengan pengorahan Sinkang Kuat itu dengan pusarnya karena hal ini amat berbahaya. Maka si jangkung ini cepat menekuk tubuhnya melengkung ke belakang sehingga tendangan itu luput. Karena tubuh itu jangkung dan panjang sekali, maka dengan melengkung tengahnya ke belakang, dia sudah dapat mengelak dan tendangan pertama dari siangin jauh dari sasarannya. Akan tetapi ilmu tendangan soan hang T.W.I. dari darah itu hebat bukan main. Walaupun tendangan pertama luput, tetapi tendangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya datang bertubi-tubi menghujani bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari si kakek jangkung. Kini kakek itu agak repot juga. Tubuhnya yang panjang itu melengkang-lengkung ke sana-sini untuk mengelak dan beberapa kali kedua tangannya juga menangkis sehingga perkelahian itu kelihatan ramai. Semua orang menonton dan tiada yang mempedulikan Kian Li karena mereka tidak ingin ketinggalan menonton perkelahian itu. Namun segera nampak keunggulan Gouoke. Setelah si jangkung ini dapat memulihkan ketenangannya menghadapi serangan tendangan dari darah itu, mulailah dia menangkis, kaki siangin membalik dan darah itu menyeringai kesakitan. Maklumlah siangin bahwa lawannya memang hebat, maka tiba-tiba saja dia mengerahkan kekuatan sihirnya dan cepat dan membentak, lihat siapa aku. Mendengar ini, otomatis Gouoke memandang ke arah wajah darah itu dan pada saat itu siangin berseru nyaring, suaranya mengandung getaran hebat dan aneh, aku adalah ibumu, kau tidak lekas berlutut. Tiba-tiba Gouoke mengeluarkan suara aneh, matanya terbelalak memandang wajah darah yang cantik jelita itu. Siapa tidak akan menjadi kaget dan heran kalau tiba-tiba melihat ibunya yang telah puluhan tahun meninggal dunia itu kini berdiri di depannya dalam keadaan segar bugar. Seluruh tubuh Gouoke menggigil dan dia menjatuhkan dirinya berlutut. Pada saat itu, siangin mengirim tendangan soan hang T.W.I. Duk Plak Des Tubuhnya yang jangkung itu terguling-guling. Pada saat itu terdengar suara melengking nyaring, suara yang dikeluarkan oleh G.O.K. Kui Bin Nyo Nyo. Siangin terkejut karena suara ini menggetarkan jantungnya dan sekaligus membuyarkan kekuatan sihirnya atas batin Gouoke. Gouoke yang bergulingan terkena tendangan bertubi-tubi itu, kini meloncat bangun dan menggosok-gosok matanya karena melihat bahwa ibunya sudah lenyap dan yang adalah darah cantik yang telah menendanginya senaknya. Argo dia menggereng, maklum bahwa dia telah dipermainkan dengan sihir, maka tiba-tiba saja tubuhnya sudah berjungkir balik dan kini bagaikan badai mengamuk, tubuh yang membalik itu telah menyerang kalang kabut ke arah siangin. Darah ini terkejut bukan main. Untuk menggunakan sihirnya, amat sukar karena mencari wajah orang itu pun sudah amat sukar. Empat kaki dan tangan itu bergerak-gerak aneh, semua menyambar ke arahnya dengan cepat bukan main dan betapapun ia berusaha mengelak dan menangkis, tetap saja dia kena ditampar dan ditendang. Tamparan ketiga yang mengenai tengkuknya membuat dia terlempar dengan kepala pening dan tahu-tahu dia telah dirangkul Kian Li dan sudah menggerakkan tangan menangkis tamparan berikutnya dari tangan panjang itu. Des! Kini tubuh yang berjungkir balik itu terlempar oleh tangkisan Kian Li. Goh Okeh terkejut bukan main dan cepat ia bangkit berdiri sambil memandang dengan penuh perhatian kepada Kian Li. Tak disangkanya betapa tangkisan itu mengandung hawa panas yang seperti hendak membakar seluruh langannya tadi, maka saking kagetnya dia telah membalik dan menghentikan serangannya. Siangin yang masih pening kini duduk di atas tanah sambil memijit-mijit tengkuknya yang kena ditampar tadi. Melihat Gero Okeh, Su Okeh dan Ji Okeh hendak maju, tiba-tiba TWA Okeh Suloti berteriak, biarkan dia menghadapi aku. Dia sudah menjadi lawanku sejak pertama tadi. Mendengar teriakan halus ini, tiga orang adik angkatnya itu tak berani maju, sedangkan Bang Hwa Asen Jin yang juga mengenal Kian Li hanya memandang dengan tenang. Dia merasa girang dengan munculnya saudara-saudaranya, sebab itu berarti memperkuat kedudukannya dan kini dia hendak menikmati tontonan menarik, betapa suhengnya atau juga tuakunya itu akan menandingi pemuda yang dia tahu amat lihai ini. Dia merasa yakin bahwa suhengnya sudah pasti akan mampu mengalahkan pemuda ini, maka hatinya tidak khawatir dan dia hanya menonton dengan tenang. Juga Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi menonton dengan jantung berdebar tegang. Mereka mengenal kelihayan putra pendekar super sakti, maka mereka kini ingin melihat sampai di mana kelihayan kakek seperti monyet besar itu. Kian Li maklum bahwa dia menghadapi banyak lawan tangguh. Tidak disangkanya bahwa sejak para penculik putra ceng-ceng itu menuju ke lembah di mana dia akan bertemu dengan begini, banyak orang lihai yang aneh-aneh dan belum pernah dijumpainya. Karena sudah terlanjur ketahuan, maka dia harus menghadapi segala bahaya, untuk memeladiri dan juga untuk menyelamatkan siangin, karena dari sikap dan ucapan-ucapan mereka maklumlah dia bahwa dia berhadapan dengan datuk-datuk dari kaum sesat yang amat jahat dan kejam sehingga kalau sampai dia dan siangin tertawan, maka keadaan dan keselamatan darah yang cantik jelita itu pasti terancam hebat. Maka melihat betapa kakek yang seperti gorila itu sekarang mulai melangkah maju menghampirinya, dia sudah siap dan diam-diam dia telah mengerahkan singkangnya untuk menghadapi segala kemungkinan sambil matanya menatap tajam wajah lawan dan gerak-gerik lawan yang aneh. Dia melihat kakek itu berdiri biasa saja, dengan kedua kaki agak terpentang dan agak ditekuk, punggungnya membongkok dan kedua lengan panjang itu bergantung ke bawah, persis sikap seekor monyet besar. Kemudian, perlahan-lahan kedua tangan itu diangkat ke depan, dengan jari-jari terbuka dan telapak tangan menghadap keluar, juga gerakan ini tiada ubahnya seekor monyet. Kian Li belum pernah menyaksikan pasangan kuda-kuda ilmu silat seperti itu, kecuali kalau kuda-kuda itu dilakukan oleh seekor monyet yang hendak menyerang musuh. Akan tetapi dia tetap waspada dan ketika kakek itu menggerakkan tangan kiri yang mukanya menghadapi kepadanya itu, dia siap. Wirr! Angin yang dahsyat keluar dari tangan kiri kakek itu dan angin ini berpusing seperti angin puyuh, menyambar ke arah Tian Li, disusul oleh sebuah tangan yang tiba-tiba mulur sehingga biarpun jarak antara kakek itu dan dia ada dua meter jauhnya, bahkan lebih, tangan itu masih dapat mencapainya dengan cengkeraman ke arah ubun-ubun kepalanya. Hebat, pikir Tian Li. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar. Melihat betapa angin pukulan tangan kiri itu berhawa dingin, dia lalu mengerahkan tenaga suat In Xinjiang dan dengan tangan kanannya dia menangkis cengkeraman itu sambil memperkuat kedudukan kuda-kuda kakinya. Duh! Eh kakek itu mengeluarkan seruan kaget dan tangannya yang mulur tadi kini mengkeret kembali. Akibat pertemuan kedua lengan itu, cengkeraman kakek itu dapat tertangkis akan tetapi kuda-kuda kaki Tian Li agar tergeser sedikit. Tanda betapa kuatnya tenaga Xinjiang kakek Gorilla itu. Hanya sebentar saja kakek itu terheran dan kaget karena kini tangan kanannya yang bergerak ke depan, juga mulur seperti tangan kirinya tadi. Kini tangan kanan itu didahului angin yang mengeluarkan suara mendesis-desis dan Tian Li merasa betapa tangan yang sekarang menampar ke arah lahirnya itu mendatangkan hawa panas membakar. Dia pun tidak mau kalah, cepat mengerahkan ilmu hawa yang Xinjiang dan kembali dia menangkis. Gess! Pertemuan kedua lengan sekali ini lebih hebat lagi, keras lawan keras sehingga kini tubuh Tian Li terhuyung ke belakang, akan tetapi kakek itu menjadi makin kaget dan matanya yang seperti macemonyut itu mendelik. Hampir dia tidak dapat percaya bahwa ada seorang pemuda yang berhasil menangkis serangan tangan kiri dan kanannya, dan yang juga menggunakan hawa Im Kang yang amat kuat kemudian tenaga Yang Kang yang juga amat dasyat. Kau, kau, dari Pulau Es tanyanya kaget, karena dia telah mendengar bahwa hanya orang-orang dari Pulau Es saja yang mempunyai kemampuan untuk menguasai dua macam tenaga Im dan Yang secara berselang-seling seperti itu. Sekarang Hek Tiaw Lomo mendapatkan kesempatan untuk mengejek, hahaha, baru putranya saja sudah mengejutkan semua orang, apalagi kalau ayahnya yang datang, agaknya si kaki buntung itu tidak ada yang berani melawannya. Wajah kakek Gorila itu berseri dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi dan taring yang menyeramkan, akan tetapi dia segera kembali bersikap lemah lembut. Aha, kiranya kau benar-benar putra pendekar siluman dari Pulau Es? Bagus, sudah lama memang aku ingin mencoba kelihayan Pulau Es. Setelah berkata demikian, tiba-tiba kakek ini menggerakkan tubuhnya berpusing. Makin lama makin cepat tubuhnya berpusing, seperti seorang penari balai yang mahir. Sukar sekali dilihat kemana dia menghadap, tetapi tubuh yang berpusing itu mengeluarkan angin yang dasyat, juga berpusing sehingga orang-orang yang berdekatan cepat mundur. Tubuh itu sekarang menerjang ke arah Kian Lee dan dari pusingan itu nampak menyambar kaki atau tangan yang mencuat dengan cepat dan dasyat secara tiba-tiba, tidak tentu mana yang diserangnya sehingga sukar untuk dijaga. Akan tetapi, Kian Lee adalah putra pendekar super sakti. Biarpun dia maklum bahwa lawannya ini hebat bukan main kepandainya, bahkan lebih hebat daripada tingkat kepandain Koks Unyapal, dan hal ini dapat diukurnya ketika dia dua kali menangkis pukulannya tadi, namun dia tidak menjadi gentar. Kian Lee adalah seorang pemuda yang tenang dan waspada, maka kini dia mempergunakan ketenangannya itu untuk membentuk benteng pertahanan yang kokoh kuat. Dia tidak bergerak, hanya diam saja penuh kewaspadaan, hanya setiap kali ada kaki atau tangan menyambar saja maka dia bergerak untuk mengelak atau menangkis dengan pengerahan seluruh tenaga, kadang-kadang tenaga suatim sinciang, kadang-kadang tenaga hawe yang sinciang. Akan tetapi, kakek itu memang benar-benar hebat. Agaknya dia hendak mengurah silmu dari pemuda itu, maka dia sengaja mempermainkan Kian Lee. Hal ini dirasakan pula oleh Kian Lee yang mulai menjadi pening juga ketika kakek itu berputaran di sekeliling tubuhnya. Sukar baginya untuk menyerang dan hanya mempertahankan diri saja tentu lama-lama dia takkan dapat bertahan terus. Hai it! Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya mencelat ke sana-sini ketika Kian Lee mulai membalas dengan serangan-serangannya. Akan tetapi, terdengar kakek itu tertawa girang dan kakek itu menandinginya tanpa menyerang lagi, hanya mengelak ke sana-sini dengan tubuh masih berpusing. Melihat ini, sadarlah Kian Lee bahwa pihak lawan akan mempelajari ilmu silatnya, maka dia lalu menyimpan kembali jurus-jurus telat Beng Dian Kun, satu di antara ilmu silat tinggi yang dikuasai pemuda itu. Dia baru mengeluarkan beberapa jurus dan melihat betapa ilmu silatnya ini tidak akan berhasil merobohkan lawan, bahkan mungkin akan dapat dipelajari dan dicuri oleh kakek iblis ini sehingga kelak akan merugikan pihak Pulau Es setelah memancing terus. Tanpa hasil kakek itu menjadi jengkel juga, maka dia berseru keras sekali, dari tubuhnya yang berpusing itu menyambar hawa pukulan dasyat bukan main. Kian Lee yang sudah siap waspada itu menggunakan kedua tangannya menangkis, akan tetapi tetap saja tubuhnya terpental dan terbanting keras di atas tanah dan dia tak dapat bangkit karena kepalanya terasa pening. Lee kokos yang ing menjerit dan cepat menubruk pemuda itu, kemudian darah ini mengembangkan payungnya, memandang kepada mereka sambil berteriak nyaring, kami berdua pergi. Gooke dan Suoke terkejut, demikian pula Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi karena benar saja, tiba-tiba darah cantik dan pemuda itu lenyap dari situ. Tetapi kembali J.O.K. sudah mengeluarkan suara melengking nyaring, suara lengking yang mengandung hitam amat kuatnya dan kini mereka berempat melihat betapa pemuda itu digandeng dan dibantu oleh darah itu sedang berjalan pergi meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Siangin yang menyangka bahwa sihirnya sekali ini berhasil, melihat betapa orang-orang tua yang buruk rupa itu berdiri diam tak bergerak, maka dia merasa girang sekali dan menarik lengan tangan Tian Li agar cepat-cepat pergi dari tempat itu. Setelah dia merasa aman, dia menoleh dan tidak lagi melihat mereka, hatinya lega sekali, akan tetapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Dia mengangkat mukanya dan, tujuh orang tua aneh itu kembali sudah berdiri di situ, mengurung Nia dan Tian Li. Oh, tidak dia menjerit dan kembali dia mengerahkan sihirnya, menggerakkan payungnya yang terbuka menutupi tubuh mereka berdua sambil berseru nyaring sekali, kami berdua pergi. Kembali terdengar Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo mengeluarkan suara melengking dan Siangin cepat-cepat mengajak Tian Li pergi, dibiarkan saja oleh tujuh orang tua itu. Ketika Siangin dan Tian Li tiba di atas lapangan rumput, kembali terdengar suara dan tujuh orang kakek itu telah mengurung mereka berdua. Percuma, Inmui, mereka tak terpengaruh sihirmu, dengan perlahan Tian Li berkata. Dia tahu apa yang terjadi. Sihir dari Siangin selalu dibuyarkan oleh suara lengking dari nenek bertopeng tengkorak itu yang agaknya kebal terhadap pengaruh sihir nona itu. Huh, kau mau lari kemana? Kuku ibu jari tanganmu harus menjadi milikku. Kembali Gero Oke Toat Beng Siangsu berseru dan lengannya yang panjang menyambar Siangin yang sudah lemah dan masih pening oleh tamparan tadi, berusaha mengelak, akan tetapi dia kalah cepat dan pundaknya sudah kena dicengkeram, kemudian tubuhnya diangkat tinggi sekali oleh tangan itu sampai dia menjerit ketakutan. Kakek itu memang sudah hamat tinggi, kini lengannya yang panjang itu mengangkat tubuh Siangin ke atas, tentu tingginya lebih dari 3 meter dari tanah. Huh, kini tangan kiri kakek itu sudah mencengkeram ke arah pakaian Siangin, siap untuk merobeknya karena Gero Oke ini akan memperlihatkan kekejamannya yang luar biasa, yaitu memperkosa darah itu di depan mati semua orang begitu saja sebelum disiksa dan dicabuti kukunya, dibeset-beset kulit dagingnya sampai mati seperti biasa. Semoke atau Ban Hwa Asenjin sudah mengenal kebiasaan Gero Oke ini, maka tiba-tiba dia berkata dengan suara yang nyaring berwibawa, Gero Teh, jangan lakukan itu. Kau lepaskan dia. Sejenak si jangkung itu menentang pandang macu koksu, mukanya yang sudah muram itu makin keruh dan seperti akan menangis. Mula-mula dia seperti hendak menentang, akan tetapi akhirnya dia melemparkan tubuh Siangin. Beruk darah itu merangkak mendekati Tian Li yang masih lemah dan pening. Semke, apa artinya sikapmu ini Gero Oke menuntut dengan suara marah? Hahaha, setelah menjadi koksu, Semko telah berubah rupanya. Telah menjadi lemah dan menaruh kasihan. Hahaha, betapa lucunya, ada seorang anggota Gero Oke yang menaruh kasihan. Hahaha, kalau begitu memang sepatutnya disebut koksu saja. Sute, jangan bicara sembarangan kau. Tiba-tiba koksu berkata, suaranya terdengar nyaring. Aku sama sekali tidak lemah seperti yang kalian kira. Akan tetapi aku ingin bertanya lebih dulu, kalian berempat ini sudah sudi datang ke sini atas undangan dan permintaanku, sebetulnya mau apakah? Apakah hanya mau mempermainkan anak yang tidak ada artinya ini? Ataukah mau membantu gerakan kami yang besar, yang kelak akan dapat mengangkat nama kita sebagai Gero Oke sehingga nama kita menjadi termasyur dan harum sampai selama-lamanya? Tentu saja kita semua ingin sangat membantumu, Sente. Kalau tidak, perlu apa kita meninggalkan tempat kita yang aman dan enak kata TWA Oke? Benar, tanpa dasar itu, perlu apa aku berkeliaran ke sini kata Pula Ji Oke? Hahaha, benar juga. Aku pun begitu, akan tetapi aku tetap tidak mengerti mengapa kau melarang Gow T untuk bermain-main dengan gadis ini agar aku dapat menonton dengan enak. Ya, pertanyaan itu harus dijawab kata Ngo Oke. Kalian tahu bahwa aku adalah seorang koksu yang memimpin pergerakan besar yang dikepalai oleh Pangeran Baruhendra dari Nepal. Ini urusan besar, urusan negara, mengertikah kalian? Karena kita adalah orang-orang penting yang memegang puncak pimpinan, maka kita harus mementingkan urusan negara dan pergerakan lebih dulu. Urusan pribadi adalah urusan kecil dan kelakalau sudah selesai pergerakan ini, biar Ngo Oke mau mempermainkan putri-putri cantik sehari sampai seratus orang, siapa peduli? Akan tetapi kalau kini dia melakukan hal itu, lalu terlihat oleh semua anak buah, apa akan kata mereka? Tentu akan merendahkan nama puncak pimpinan dan juga memberi contoh buruk sehingga akan ditiru oleh para pasukan. Kalau pasukan melakukan hal seperti itu, menurut Tina Sublaka, apa gunanya mereka dalam perang? Tentu pergerakan kita akan gagal. Ngo Oke bersungut-sungut, akan tetapi dia mengangguk dan tangannya mengeluarkan seuntai kuku yang bermacam-macam bentuknya, akan tetapi semua kuku yang diuntai itu adalah kuku wanita-wanita yang telah menjadi korbannya. Sayang, sudah ku hitung kemarin, 400 kurang 1. Kalau ditambah kukunya, genap 400. Seng In mengkirik dan mau muntah menyaksikan kuku-kuku yang diuntai itu dan tanpa disadari dia menggenggam semua kuku jarinya, seolah-olah hendak menyembunyikan kuku-kuku itu agar jangan dicabut. Hahaha, omongan Sengko sebagai koksu memang hebat seru si pendek gundul mengacungkan ibu jari tangan kanannya ke atas tinggi-tinggi, akan tetapi karena tubuhnya cebol, tetap saja ibu jarinya tidak mencapai perut si jangkung Ngo Oke. Lalu, ingin sekali aku melihat bagaimana keputusan seorang koksu negara besar terhadap dua orang metmati musuh yang tertangkap. Hahaha, aku mendengar bahwa seorang koksu amat bijaksana dan keputusannya ditaati semua orang, adil dan memuaskan. Hahaha, yang mulia koksu, hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada dua orang metmati ini? Ataukah mereka itu akan dibebaskan begitu saja? Akan tetapi Ban Hwe Asenjin tidak mempedulikan ejekan dari Soe Oke itu, dan dengan sikap kering dan berwibawa dia lalu menghadapi Tian Li yang masih menunduk pening dan siang Im yang mulai merasa ngeri menyaksikan sikap orang-orang aneh yang luar biasa lihainya itu. Ketika tadi mendengar bahwa pemuda itu adalah putra dari Pulau Es, Ban Hwe Asenjin terkejut dan dia pun tidak berani main-main. Bermusuhan dengan Pulau Es merupakan suatu hal yang amat berbahaya, pikirnya. Akan tetapi, setelah pemuda ini menentang mereka, lebih baik kalau dibunuh saja agar jangan sampai ada yang tahu dan kalau tidak ada saksinya, tentu pendekar super sakti tidak akan tahu pula kemana lenyapnya putranya ini dan siapa yang membunuhnya. Akan tetapi, dia adalah seorang koksu, tidak bisa membunuh secara begitu saja, dan dia harus memperlihatkan wibawanya. Heh, kalian dua orang muda yang sudah lancang menjadi matematu dan menentang kami, dengarlah baik-baik keputusanku. Menurut patut, memang sudah semestinya kalian dihukum mati dan patut pula kalau Ngoo Ketoat Beng Siansu mempermainkan kalian lalu membunuh kalian. Akan tetapi, kami adalah orang-orang yang tahu akan peraturan, tahu akan hukum, maka kalian akan dijatuhi hukuman menurut aturan. Akan tetapi, tidak ada hukuman tanpa pembelaan, maka kalian ku beri kesempatan untuk menentukan hukuman kalian. Kalian boleh mengeluarkan pendapat terakhir dan kalau pendapat kalian itu tepat, hukuman kalian akan lebih ringan. Sampai di sini, Ban Hwa Asenjin tersenyum-senyum dan memandang kepada para saudaranya untuk melihat reaksi mereka. Empat orang saudaranya itu memandang kagum, Xiangin memandang penuh harapan, sedangkan Tianli masih menunduk saja. Orang tua, lekaslah katakan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada kami? Dan apakah benar engkau ini seorang pembesar tinggi Xiangin bertanya, bingung menyaksikan sikap mereka yang aneh-aneh itu. Ban Hwa Asenjin tersenyum lebar. Nona cilik, ketahuilah olahmu bahwa aku adalah Ban Hwa Asenjin, aku adalah koksu dari negara Nepali yang agung, dan bahwa keputusanku merupakan hukum yang harus dilaksanakan. Nah, kalau kalian mengeluarkan pendapat yang keliru dan tidak tepat, kalian akan kuserahkan kepada Ngoo Ketoak Beng Siansu agar menyiksa kalian sampai mati, dan mungkin saja kuku ibu jarimu itu akan melengkapi koleksinya, Nona. Xiangin bergidik angeri melihat wajah si jangkung itu makin muram, dan wajah si pendek terkekeh geli, sedangkan nenek muka tengkorak dan kakek gorila itu memandang seperti patung, sedikit pun tidak bergerak atau berkedip. Dan kalau pendapat kami benar kau akan membebaskan kami Xiangin bertanya penuh harapan. Dia akan dapat mengandalkan kecerdikannya untuk mencari kata-kata yang benar atau tepat agar dapat selamat. Akan tetapi dengan muka keringban Hwa Asenjin berkata, suaranya lantang sekali, mana ada aturan membebaskan orang yang bersalah? Kalau pendapat kalian benar, kalian memperoleh keringanan, yaitu bukan dihukum mati, melainkan dihukum potong hidung dan kedua telinga agar semua orang selamanya akan tahu bahwa kalian telah berani melakukan dosa terhadap koksunipal. Mendengar ini, Suoke Xiao Xiangcu bertepuk tangan memuji dan tertawa gembira. Hahaha, kiranya Semoke dan Hwa Asenjin masih mempertahankan gelarnya. Memang, begitu berkumpul dengan saudara-saudaranya, kumat lagilah watak Semoke ini. Dia mempermainkan orang, memberi harapan, akan tetapi hanya untuk dibanting dengan keputusan hukuman yang mengerikan itu, hanya untuk membuktikan bahwa kejahatan dan kekejamannya masih belum berubah dan dia masih patut menjadi Semoke. Tentu saja luar biasa kejamnya menghukum orang-orang muda yang begitu tampan dan begitu cantik jelita dengan potong hidung dan telinga, hukuman yang bahkan lebih berat daripada mati. Mendengar ini, biarpun mukanya masih keruh, Gooke sudah menggosok-gosok kedua tangannya yang panjang dan menjilat-jilat bibirnya yang basah karena kembali dia telah mulai mengilar. Kini agaknya dah akan memperoleh kesempatan untuk menonjolkan kekejamannya di depan saudara-saudaranya. Kali ini untuk melaksanakan hukuman, jadi demi negara dan pergerakan. Mendengar ucapan Koks Unepal itu, marahlah Sumakian Li. Dia masih pening dan belum dapat bangkit untuk melawan, namun dia mengangkat muka dan memandang kakek raksasa yang bota itu. Ban Hwe Aseng Jin, bagus sekali omonganmu. Engkau sebagai seorang koksu negara Nepal telah merencanakan pemberontakan dengan Gubernur Honan, siapa yang tidak tahu akan hal itu? Sekarang aku telah terjatuh ke tanganmu, mau bunuh hayo bunuhlah, siapa sih yang takut mati? Tidak perlu lagi engkau mengeluarkan segala omongan kosong. Akan tetapi si yang in memegang lengan pemuda itu dan cepat dia mendahului koksu itu, berkata, Koksu, aku mendengar bahwa pangkat koksu amatlah tinggi dalam sebuah negara, dan bahwa kata-kata koksu merupakan keputusan yang harus ditaati, hampir sama kuat dengan kata-kata keputusan raja sendiri. Sekali seekor koksu mengeluarkan kata-kata, maka kata-katanya itu merupakan keputusan yang tidak boleh dibantah, tidak boleh ditarik mundur kembali. Pendeknya, seorang koksu berbeda dengan seekor anjing keparat yang curang dan yang suka makan tahi, bukan? Siang Nen sengaja berkata-kata dengan nyaring dan panjang lebar ketika dia melihat datangnya rombongan pasukan penjaga. Itulah pasukan penjaga pintu gerbang benteng kuili longpang yang tertarik oleh suara ribut-ribut dan puluhan orang prajurit kini mengepung tempat itu dan tentu saja ikut mendengarkan. Muka koksu nepal itu sudah menjadi merah karena dia merasa dihina. Bocah lancang mulut, apa maksudmu? Maksudku, koksu, bahwa seorang koksu adalah seorang yang tentu memegang kata-katanya yang dianggap lebih berharga daripada nyawa, bukan seorang yang suka menjilat kembali kata-katanya seperti anjing yang suka makan tahi. Koksu, aku hendak bertanya apakah hengkau biasa suka makan tahi? Sepasang matu itu mendelik dan kian li menjadi heran dan bingung. Akal apa yang hendak dipergunakan siang in maka darah ini bisa begitu nekat membakar hati koksu sedemikian rupa yang mendekati penghinaan paling besar? Hahaha, baru ini aku mendengar seorang koksu dipermainkan bocah cilik, ditanya apakah biasa makan tahi? Hai hik, goh te, bagaimana sih rasanya tahi orang? Mungkin enak juga, ya? Bocah perempuan bosan hidup? Jika kau bermaksud menghinaku dan hawe asenjin hampir tak dapat menahan kesabarannya lagi karena dia melihat betapa di antara para prajurit juga ada yang menutupi mulut tanda bahwa mereka juga merasa geli. Siang in mengangkat kedua tangan ke depan. Sabar, sabarlah, koksu yang mulia. Aku tidak menghina, aku hanya bertanya, karena aku pun tentu saja tak percaya bahwa koksu suka menjilat ludah sendiri, suka menarik janjinya sendiri. Seorang koksu negara tidak mungkin menarik kata-katanya sendiri, juga seorang lociampu tingkat atas, baik dari dunia terang maupun gelap, kiranya akan menjaga nama dan tidak sudi menarik janjinya sendiri. Sudah tentu saja tidak. Lebih baik mati daripada menarik janji sendiri kata koksu yang cerdik itu. Aku berjanji, dengarkan kalian semua. Aku berjanji kepada nona ini dan kepada pemuda ini bahwa mereka boleh mengajukan pendapat yang terakhir. Kalau pendapat mereka itu tidak tepat dan keliru atau bohong, mereka akan dijatuhi hukuman mati dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada Ngoo Ketoat Beng Siansu. Sebaliknya kalau pendapat mereka itu tepat, benar dan tidak bohong, mereka akan dihukum dengan potong hidung dan kedua telinga, tidak dibunuh. Nah, kata-kataku ini siapa yang berani membangkang atau menarik kembali? Siangin kini bangkit berdiri, tangan kanannya masih menggandeng tangan Tianli yang masih duduk di atas tanah. Dengan wajah berseri dia berkata lantang, kok su yang terhormat, maukah engkau bersumpah bahwa engkau akan menepati janjimu? Ban Hwe Asenjin makin marah, mengepal tinju dan tentu dia sudah menghantam remuk kepala anak perempuan itu di saat itu juga kalau saja tidak ada begitu banyak orang yang menonton. Tidak perlu sumpah, aku mempertaruhkan kedudukanku sebagai kok su dan sebagai orang ketiga dari Imkan Gerooke teriaknya berang. Sudahlah, Inmui, biar aku yang menyatakan pendapatku sebagai ucapan terakhir seorang gagah. S-S-S-T-T-T-T-T. Kau tidak boleh bicara apa-apa, koko. Akulah yang bertanggung jawab dan aku yang mewakili kita berdua, kata Siangin. Melihat darah dan pemuda itu bisik-bisik, Ban Hwe Asenjin ingin melampiaskan rasa mendongkolnya karena merasa dihina dan dipermainkan oleh darah itu. Kami masih mempunyai banyak urusan penting, dan urusan orang-orang seperti kalian berdua adalah urusan kecil yang harus segera diselesaikan. Hayo ucapkan pendapat kalian yang terakhir. Kami memberi waktu hitungan sampai 20. Suoke, kau hitunglah. Kakek pendek gendut itu tertawa dan besar orang licik bukan main, dia lalu menghitung dengan kecepatan membalap, 1, 2, 3, dan selanjutnya, tetapi hitungannya sedemikian cepatnya sehingga sebentar saja dia sudah menghitung sampai 15. Kian Li memandang darah itu dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Berhenti tiba-tiba Siangin berseru nyaring, dengarkan pendapat kami yang terakhir. Kakek pendek gendut itu berhenti dan suasana menjadi sunyi bukan main, sunyi yang amat menegangkan karena setiap orang seolah-olah menahan nafas ingin mendengar apa yang akan menjadi pendapat atau ucapan terakhir dari darah itu. Suma Tian Li juga menahan nafas karena pemuda ini berpikir, apa artinya mengucapkan pendapat terakhir? Apapun pendapatnya, tidak ada pilihan lain, kalau ucapan itu tepat dihukum potong hidung dan telinga, kalau tidak tepat dibunuh. Lebih baik mengatakan sesuatu yang dapat memukul atau menusuk hati mereka dan biarlah dibunuh, karena hidup pun apa gunanya kalau dipotong hidung dan telinganya? Apalagi bagi seorang darah seperti Siangin. Tiba-tiba Tian Li merasa kasihan sekali kepada darah itu dan tanpa disadarinya dia menggenggam tangan darah itu lebih keras lagi. Dia tahu nasib apa yang menanti Siangin. Kalau dipotong hidung dan telinganya, darah itu akan menjadi seorang yang berubah menakutkan, dan itu lebih hebat daripada mati. Kalau dihukum bunuh, tentu akan dihina dan diperkosa lebih dulu oleh si jangkung tanpa dia mampu menolongnya. Maka dia sudah mengambil keputusan, sebelum dijatuhkan hukuman kepada dia dan Siangin, dia akan menggunakan tenaga terakhir untuk membunuh darah itu. Lebih baik dia membunuh darah itu daripada darah itu mengalami penghinaan yang hebat. Siangin menoleh dan memandang kepada Tian Li karena merasa tangannya digenggam merat, dia tersenyum dan mengeditkan sebelah matanya kepada pemuda itu. Bukan Min. Dalam keadaan seperti itu, darah ini masih pandai bergurau. Lalu darah itu mengangkat mukanya dan berdiri tegak, lalu berkata dengan suara lantang sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di situ. Kok Su, dengarlah baik-baik kata-kata terakhir kami berdua yang tidak boleh diubah oleh siapapun juga, yaitu begini, kami berdua akan dihukum mati. Suasana masih hening dan ketika darah itu telah mengucapkan kata-katanya yang amat singkat dan lantang itu dan semua orang saling pandang. Mengapa darah itu hanya meninggalkan kata-kata terakhir seperti itu? Kami berdua akan dihukum mati. Cuma sebegitu, apa artinya? Hahaha. Jadi hanya itu yang menjadi pendapat atau pesan terakhir kalian? Bagus, memang sebaiknya begitu karena kami masih banyak urusan. Nah, kau oke, engkau kuserahi tugas untuk menghukum mati mereka berdua. Tiba-tiba siang ing berseru. Ah, jadi ternyata Koksu dari Nepal adalah seorang yang biasa makan tai? Semua orang terkejut sekali dan Ban Hwe Asenjin terkejut dan marah. Kau sudah mau mampus masih berani menghina orang. Dasar anak perempuan setan. Sementara itu, go oke sudah meloncat ke depan, tangannya yang panjang sudah digerakkan dan pada saat itu, kian li juga mengerahkan tenaganya untuk turun tangan membunuh siang ing agar jangan mengalami penghinaan. Duk. Tiba-tiba ji oke kui bonio-nio menangkis lengan go oke sampai go oke menyeringai dan meloncat mundur. Tahan dulu ji oke kui bin nio-nio berkata, Sente, aku tidak ingin melihat engkau menjadi seorang pemakan tai. Eh, apa ini? Apa maksudmu Ban Hwe Asenjin memandang terlongong, menyangka bahwa ji oke itu agaknya tentu kena sihir sehingga mengulangi kata-kata siang ingin. Akan tetapi ji oke menggeleng-geleng kepalanya. Sente, engkau sudah menjadi koksu, mengapa masih begitu kurang luas pikiranmu? Bagaimana bunyi janji tadi? Kau bilang bahwa jika kata-kata terakhir mereka itu benar, mereka akan dihukum potong hidung dan telinga, tidak dihukum mati. Nah, darah itu bilang bahwa mereka berdua akan dihukum mati. Kalau sekarang engkau menjatuhkan hukuman mati, berarti kata-katanya itu benar. Dan kalau kata-katanya benar, dia tidak boleh dihukum mati, melainkan dihukum potong hidung dan telinga seperti janjimu. Mengapa kau hendak melanggar janjimu? Oh kok suh nepal menjadi merah sekali mukanya dan mengangguk. Ahaha, benar juga. Kalau mereka dihukum mati, ucapan gadis ini jadi benar dan mereka tidak boleh dihukum mati. Untunglah engkau mengingatkan aku, Jici. Terima kasih. Heh, gak oke, terpaksa membuat kecewa hatimu. Hayo kau laksanakan hukuman kedua, yaitu potong hidung dan telinga. Gue oke, tentu saja kecewa sekali karena kini setelah ada puluhan orang prajurit di situ, ingin dia memperkosa gadis ini agar namanya makin tersohor, sebagai seorang paling kejam. Akan tetapi dia tidak berani membangkang perintah. Huh, kiranya kok suh nepal hanya seorang yang biasa makan tahi busuk kembali terdengar siang ing berseru. Gue oke sudah bergerak ke depan, tangannya menyambar. Des, kini lengannya ditangkis oleh lengan TWA oke dan karena tenaga TWA oke lebih hebat makan gue oke yang sial itu kini terlempar dan terhuyung. Eh, haha, eh, haha, apa sih salah ku teriak orang yang sial ini? Semte, sekarang aku yang tidak ingin melihat Semte menjadi seorang pemakan tahi kata TWA oke, seperti mengulang kata-kata siang ing sehingga seng kok suh dari nepal makin bengong terlongong. Apa, apa maksudmu, TWA ko? Semte, kau tidak boleh menghukum mereka dengan potong hidung dan telinga atau hukuman kedua kakek seperti gorilla itu berkata dengan suaranya yang halus. Kalau kau melakukan itu, berarti engkau melanggar janjimu tadi. Eh, mana mungkin? Kalau menjatuhkan hukuman ke satu, hukuman mati, baru namanya melanggar janji karena kata-kata mereka itu benar dan mereka tidak boleh dihukum mati, harus dihukum potong telinga dan hidung. Hukuman kedua. Bukankah kata-kata mereka itu benar dan harus dihukum yang kedua itu? Mana bisa bantah TWA oke? Mereka berkata bahwa mereka akan dihukum mati. Nah, kalau sekarang kau menjatuhkan hukuman kedua, yaitu potong hidung dan telinga, berarti bahwa kata-kata terakhir mereka itu tidak benar. Dan menurut janji, kata-kata yang tidak benar dijatuhi hukuman mati. Ban HW Asemjin menjadi pucat wajahnya dan matanya terbelalak. Kalau begitu hukum mati? Tak mungkin. Kalau dihukum mati mereka berkata benar dan harus dihukum potong bantah J.O.K. Kalau begitu hukum potong kata pula Ban HW Asemjin. Tidak bisa. Kalau dihukum potong berarti kata-kata mereka bohong dan untuk itu mereka harus dihukum mati. Ban HW Asemjin menjatuhkan dirinya di atas batu dan memegangi kepala dengan kedua tangan, bingung sekali. Dihukum mati salah, dihukum potong pun salah. Sementara itu, Kianli memandang kepada Siangin dengan penuh kekaguman. Tak disangkanya bahwa darah ini benar-benar memiliki kecerdikan yang amat hebat. Dalam keadaan berbahaya seperti itu, dalam waktu sesingkat itu, dapat menemukan akal yang demikian luar biasa, agaknya tidak masuk di akal akan tetapi memang benar dan tepat. Dengan akal itu, Ban HW Asemjin dibikin mati kutu, tidak berdaya karena hukuman apapun yang dijatuhkannya, berarti dia melanggar janji dan makan tahi. Empat orang dari Imkan Gerooke juga bengong dan penuh kagum, juga Hek Tiaw Lomo dan Hek HW Alokawi, demikian pula puluhan orang prajurit itu bengong, ikut memikirkan. Siangin tersenyum. Boleh kau pikirkan lagi, Koksu? Kami kini bebas, kecuali kalau kau mau makan tahi lebih dulu setelah berkata demikian. Siangin menarik tangan Kianli dan diajak pergi dari tempat itu dengan sikap tenang sekali. Dan lima orang Imkan Gerooke yang ditakuti oleh semua orang dunia hitam itu hanya memandang dengan bengong saja tanpa mampu berbuat sesuatu. Bahkan Hek Tiaw Lomo dan Hek HW Alokawi juga tidak berani berkutik karena kalau mereka turun tangan mencegah, sama halnya dengan mendorong Koksu Nepal untuk makan tahi yang berarti menjadi anjing penjilat janjinya sendiri. Tentu saja pasukan yang mendengar semua itu pun tidak ada yang berani bergerak tanpa perintah Koksu. Setelah pemuda dan darah itu pergi jauh dan tidak nampak lagi, barulah terdengar suara Ngooke Toat Beng Sian Sumengomel, inilah kalau Semoke berubah menjadi pembesar negeri yang menjaga nama dan kehormatan. Rugi kita. Rugi. Hahaha, gadis itu otaknya cerdas sekali. Hahaha, Semko yang terkenal cerdik masih kena di akalinya. Hahaha, si gendut pendek terpingkal-pingkal geli. Memang watak lima orang Gerowoke ini luar biasa sekali. Girang kalau melihat orang lain menderita. Agaknya memang mereka itu sengaja melakukan hal-hal yang paling buruk di dunia ini agar sesuai dengan julukan mereka sebagai si jahat dari akhirat. Muka Koksu sebentar pucat sebentar merah, kedua tangannya mengepal dan sepasang matanya beringas, akan tetapi di hadapan sekian banyaknya orang, tentu saja dia tidak sedih dianggap anjing penjilat janjinya kembali. Apalagi, dia adalah seorang yang amat cerdik. Mendengar bahwa pemuda itu adalah putra pendekar super sakti, dia juga harus hati-hati dan biarlah dia mendapat malu sedikit karena dia kali gadis itu, akan tetapi hitung-hitung ia membebaskan putra pendekar super sakti dan mencegah munculnya seorang musuh yang menggiriskan hatinya. Sudahlah, salahku sendiri, juga bocah-bocah itu dibunuh atau tidak pun apa sih artinya bagiku? Mari kita ke lembah, ada urusan lebih penting yang harus kita selesaikan. Maka pergilah tujuh orang kakek sakti itu diikuti oleh pasukan memasuki lembah kembali dengan hati mendongkol. Sementara itu, Kian Li yang hanya nanar dan lemas seketika, akan tetapi tidak sampai terluka parah, dalam waktu tidak lama pun sudah pulih kembali kesehatannya. Mereka berdua merasa lega bahwa para kakek sakti itu tidak melakukan pengejaran, dan Kian Li seperti masih belum dapat mempercayai bahwa mereka dapat lolos dari bahaya sedemikian mudahnya. Kian Li berhenti dan berkata kepada Siang In sambil memandang penuh kagum, adik Siang In yang hebat. Sungguh masih sukar aku untuk dapat percaya betapa dengan mudahnya kita dapat terlepas dari bahaya maut. Dan hampir aku tidak percaya bahwa engkau yang begini mudah dapat mengakali orang-orang sakti seperti mereka itu. Dalam waktu begitu singkat engkau telah memperoleh akal yang demikian mengagumkan. Siang In tersenyum, senang hatinya dipuji seperti itu tentu saja. Akan tetapi dia seorang darah yang jujur, maka dia menahan ketawanya dan berkata, Ahaha, Li Koko, siapa sih yang pintar? Aku sama sekali tidak pintar, hanya koksu itu yang tolol. Inmui, akalmu itu benar-benar hebat dan menandakan bahwa engkau memang pintar sekali, mengapa merendahkan diri? Dengan akalmu itu, memang koksu menjadi tidak berdaya dan mati kutu sama sekali, karena menjatuhkan hukuman kepada kita dengan care apapun, tetap saja berarti dia melanggar janji. Bukan menging. Hai hai hik, memang demikianlah, Koko. Akan tetapi itu sama sekali bukanlah akalku, karena aku hanya menirunya dari dongeng kuno yang pernah kubaca. Jadi bukan akalku, melainkan akal kuno yang pernah dipergunakan orang untuk menyelamatkan diri dari hukuman seorang Raja Lalim yang menjatuhkan peraturan hukuman yang seperti itu. Ah, begitukah Tian Li terheran? Siangin tertawa. Itulah hasilnya orang suka membaca, asalkan bukan semelarangan membaca, melainkan memperhatikan isinya dengan seksama. Dari bacaan itu kita dapat memperoleh banyak manfaatnya, Koko. Koksu itu saja yang tolol tidak mengenal akal kuno yang kupergunakan, hai hai hik. Sumakian Li tertawa juga, mentertawakan kebodohan Koksu, akan tetapi diam-diam makin kagum kepada darah ini yang sudah memperlihatkan ketabahan dan kecerdikan luar biasa, yang telah berhasil menyelamatkan nyawa mereka, akan tetapi tidak menjadi sombong, sebaliknya malah membuka rahasia kecerdikannya dengan jujur bahkan kecerdikannya itu hanyalah meniru dari akal dalam dongeng kuno belaka. Akan tetapi kegembiraan segera meredah ketika dia teringat akan peristiwa tadi dan melihat betapa gawatnya keadaan. Agaknya Koksu Nepal itu telah mengumpulkan orang-orang pandai di lembah itu. Inmui, aku harus menyelidiki keadaan di lembah. Aku harus tahu apa yang sedang dilakukan oleh Koksu itu. Ah, hal itu berbahaya sekali, Liko. Baru empat orang teman Koksu tadi saja sudah memiliki kepandayan yang amat mengerikan, dan di sana terdapat banyak pula pasukan anak buah Koksu. Mana mungkin engka seorang diri akan dapat menghadapi mereka semua siangin memandang khawatir, tidak lagi bersendau gurau mendengar niat pemuda itu yang hendak menyelidiki sarang dari Koksu yang liai dan dibantu oleh banyak orang pandai itu. Aku bukan bermaksud melawan mereka, Inmui, tetapi hendak menyelidiki keadaan mereka, lalu aku harus segera melaporkan ke Kota Raja. Sudah menjadi kewajibanku untuk mencegah bahaya yang mengancam Kota Raja. Agaknya ada apa-apa di lembah itu, agaknya Koksu sedang merencanakan gerakan besar yang berbahaya bagi Kota Raja. Kalau begitu memang baik sekali, Liko, akan tetapi aku ikut. Baru saja kau terlepas dari ancaman bahaya dasyat, siangin, moi-moi, lebih baik kau jangan ikut, terlalu berbahaya bagaimu. Siangin mengerutkan alisnya. Biarpun aku bodoh, kiranya sedikit banyak aku akan dapat membantumu, Liko, dan dengan pergi dua orang, kalau ada bahaya kita dapat saling membantu, bukan? Kianli tidak dapat membantah atau melarang lagi, apapula kalau diingat bahwa andai kata tidak ada siangin di waktu dia menghadapi para kakek sakti tadi, tentu dia telah tewas. Baiklah, Inmui. Kita pergi berdua, karena memang aku pun hanya hendak menyelidiki keadaan luarnya saja. Akan tetapi kita harus berhati-hati karena sekali lagi kita bertemu dengan mereka, kiranya mereka tidak akan mau membiarkan kita lolos lagi. Siangin menjadi gembira, sekali. Timbul kembali kenakalan dan kejenakaannya. Wah, kalau cuma menghadapi tua bangka-tua bangka tolol macam itu saja, aku menyimpan banyak macam akal untuk mengelabdoi mereka, Liko. Akal dari dongeng kuno. Siangin terkekeh dan menutupi mulutnya sehingga terpaksa Tianli juga tersenyum. Dekat dengan seorang darah seperti siangin ini, tidak mungkin orang dapat berdiam diri saja tanpa ketularan kegembiraannya. Maka berangkatlah dua orang itu dengan hati-hati, menyelinap dan sembunyi-sembunyi, menuju ke benteng lembah untuk menyelidiki keadaan benteng itu.